Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami dalam persyukur Tuhan atau ibadah syukur pelayanan pada tahun 2022 dan awal tahun pelayanan 2023. Terima kasih untuk persyukur Tuhan yang tercipta di antara kami. Dan sekarang kami mau mendasari semua perjalanan pelayanan ini dengan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu dan menasihati kami, membimbing kami dan biarlah kami boleh berpegang pada firman ini untuk selanjutnya melaksanakan pelayanan kami sepanjang tahun 2023. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema Gembalakanlah Domba-Dombaku dari Yohannes 21.15-19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-Dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-Dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohannes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku. Dan dia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, kalau kita melihat teks ini, maka kita bisa melihat di bawah tema gembalakanlah domba-dombaku ini. Saya ingin menunjukkan beberapa hal. Pertama adalah Tuhan Yesus memerintahkan penggembalaan. Di ayat 15, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti Tuhan memerintahkan kepada Petrus di sini. Itu untuk menggembalakan domba-domba atau umat Tuhan. Tetapi bahwa ini diberikan kepada Petrus, itu tidak berarti bahwa hanya kepada Petrus. Tidak. Dan kita bisa lihat bahwa perintah yang sama itu diberikan kepada banyak orang. Misalnya di kisah 20 ayat 28, Paulus juga bilang bahwa, Karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Selanjutnya di Efesus pasal 4 ayat 11, dikatakan bahwa dia yang memberikan gembala-gembala. Artinya penggembalaan itu diberikan bukan hanya kepada Petrus. Tapi kepada banyak orang. Dan secara khusus seringkali kita melihat bahwa, Kita juga tidak bisa berkata bahwa itu berarti hanya tugas ini diberikan hanya kepada gembala jemaat. Misalnya itu diberikan kepada Ibu Sonia, tapi tidak diberikan kepada kita yang lain. Tidak. Nanti kalau melihat arti dari pengembalaan itu, Maka sebenarnya semua orang yang melayani di tengah-tengah jemaat sebenarnya mengemban tugas pengembalaan itu. Terkait dengan tugas pengembalaan ini ada beberapa hal yang perlu kita catat di situ. Pertama adalah domba-domba yang digembalakan itu dikatakan sebagai dombanya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-dombaku itu berarti dombanya milik Tuhan. Nah, kalau Petrus disuruh mengembalakan berarti Petrus itu gembala. Kalau kita bicara Tuhan tentang minggu lalu saya khutbah di Surabaya. Tuhan adalah gembala. Tuhan itu gembala yang bagaimana? Pertama, Tuhan gembala yang baik. Kalau Tuhan gembala yang baik, dia berikan nyawa. Kedua, Tuhan itu gembala yang besar. Kalau Tuhan gembala yang besar, dia bangkit dari antara orang mati. Tapi yang ketiga, Tuhan itu gembala yang agung. Gembala yang agung itu bukan bicara kemuliaan. Tapi bicara kontras antara dia gembala agung dengan gembala-gembala kecil yang tidak agung. Jadi dalam hal itu, maka kita bisa lihat misalnya Petrus bicara di 1 Petrus 2 ayat 25. Dikatakan bahwa tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Itu Tuhan. Di pasal 5 ayat 4 dia bilang, maka kamu apabila gembala agung datang. Dia bilang, Yesus itu gembala agung. Atau Ibrani 13 ayat 20, gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Maka sebenarnya itu gembala. Yesus disebut gembala agung untuk kontras dengan gembala-gembala kecil. Jadi saya termasuk gembala kecil, ibu sonya gembala kecil, saudara-saudara juga gembala kecil. Yesus gembala agung. Maka jangan memperlakukan gembala kecil seolah-olah dia gembala agung. Dan gembala-gembala kecil jangan lupa diri lalu merasa seperti gembala agung. Satu-satunya gembala agung adalah Kristus dan dia adalah pemilik dari domba-domba itu. Makanya di ayat 15 dia bilang, domba-dombaku. Berarti domba milik Tuhan, bukan milik kita. Dalam hal ini jemaat, itu milik Tuhan. Bukan milik pendeta, bukan milik majelis, bukan milik penginjil, bukan milik gereja. Dan bukan milik denominasi, tapi itu milik Tuhan. Dalam Pupit Commentary dia bilang, Hendaklah setiap pendeta selalu ingat bahwa domba-domba itu bukan miliknya sendiri, tapi milik Kristus. Sekalipun dia adalah gembala, penyedia, pemelihara, pemberi makan, tapi bukan pemilik. Pemilik mereka adalah Kristus. Karena itu kadang-kadang tidak cocok kalau orang bilang, wih dia telah mencuri domba saya. Nah seringkali begitu. Nah maka sadarlah bahwa domba milik Tuhan. Kedua, pekerjaan pengembalaan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah sangat penting karena ternyata kata-kata pengembalaan ini diucapkan tiga kali. Di ayat 15, gembalakanlah domba ku, ayat 16, gembalakanlah domba-domba ku, ayat 17, gembalakanlah domba-domba ku. Itu diulang tiga kali. Dan sesuai dengan gaya mengajar Rabinik Yahudi, Rabi-Rabi Yahudi, itu sesuatu kalau diulang tiga kali, itu penting. Saya beri contoh, misalnya di Yosua pasal 1. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu di ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat 9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tiga kali muncul, berarti penting. Di 1 Yohanes 5, 18-20, ayat 18, kita tahu. Ayat 19, kita tahu. Ayat 20, kita tahu. Berarti kita tahu tiga kali, ini penting sekali. Penting untuk diketahui. Hagai 2, ayat 5, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Berarti ini penting. Maka diucapkan tiga kali penting. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Maka ini penting. Mengapa penting? Karena seringkali di dalam perjanjian lama, para imam, para nabi, yang diberikan tugas untuk menggembalakan jemaat Tuhan, itu seringkali tidak menggembalakan secara benar. Maka, kita lihat contoh di Eskiel 34. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakan pada mereka, kepada gembala-gembala itu. Begini firman Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel. Yang menggembalakan diri sendiri. Jadi tidak menggembalakan domba, tapi menggembalakan diri sendiri. Bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli. Tapi domba-domba yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melirikan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Dan karena gembala tidak ada, mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Dan tersesat. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Ayat yang ke-8. Karena domba-dombaku menjadi mangsa. Dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang menggembalakan tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu menggembalakan diri sendiri. Tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ya. Tolong gembalakan ini. Domba kecil dulu ya. Ya. Nah. Dan Tuhan Yesus juga melihat hal yang sama. Di Matthew 9 ayat 36. Mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan karena itulah kita melihat sudah terlalu banyak gembala yang hanya atau tidak mengembalakan domba. Tapi mengembalakan diri sendiri. Itulah sebabnya perintah pengembalaan. Ini penting sekali diberikan. Ketiga, pekerjaan pengembalaan ini sesuatu yang berat. Ini terlihat dari kata gembalakanlah dalam ayat 15 dan 17. Itu dari bahasa Yunani boske. Kalau lihat itu teks Yunaninya boske. Dan boske disitu artinya berilah makan. Jadi gembalakanlah itu artinya berilah makan. Sedangkan dalam ayat 16 itu poimaino yang artinya uruslah rawatlah. Jadi gembalakan artinya kasih makan, urus, rawat. Itu tugas berat. Tugas berat juga kenapa? Karena domba di sini, di ayat 15. Domba di situ itu menggunakan kata Arnion. Arnion itu bukan domba besar, domba kecil. Kalau Arnos itu domba besar, domba dewasa. Arnion domba kecil. Jadi dengan kata lain. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lama dia bilang. Yang peliharakanlah segala anak domba ku. Maka sebenarnya tugas penggembalan itu berat. Kenapa? Harus merawat dan harus memberi makan domba anak. Domba kecil. Kalau sudah besar. Tidak perlu lagi digendong-gendong seperti itu kan. Belum dia nangis. Nah karena itulah maka menggembalakan. Dan anak domba itu sesuatu yang berat. Maka penggembalaan itu penting dan berat. Nah sekarang hal yang kedua adalah. Kalau memang Tuhan memerintahkan penggembalaan. Penggembalaan itu penting. Tapi penggembalaan itu berat. Maka ada hal yang paling diperlukan dalam pekerjaan penggembalaan ini. Nah kalau kita melihat teks bacaan kita tadi. Ayat 15. Ada pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus jawab. Benar Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Ayat 16 ulang lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Gembalakanlah domba-domba aku. Begitu juga ayat 17. Apakah engkau mengasihi aku? Tadi kita lihat menggembalakan itu penting. Karena ulang tiga kali. Tapi ternyata yang diulang tiga kali bukan hanya gembalakan domba-domba aku. Tapi apakah engkau mengasihi aku? Kalau begitu sama seperti penggembalaan itu penting. Maka kasih itu juga penting. Soal mengapa Yesus bertanya sampai tiga kali. Ada yang bilang bahwa karena Tuhan Yesus tanya apakah engkau agape? Tapi Petrus jawab ya aku pilih ya. Tapi itu tidak terlalu tepat ya. Kalau kita lihat di teks Yunaninya itu ya. Apakah engkau mengasihi agapao? Agape. Lalu Petrus jawab engkau tahu aku pilih ya. Ayat 16. Apakah engkau agapao? Petrus menjawab ya Tuhan aku pilih ya. Jadi Tuhan Yesus agapao dua kali. Petrus pilih ya dua kali. Maka ayat yang ke 17. Tuhan Yesus bilang apakah engkau pilih ya? Dan Petrus menjawab ya Tuhan aku pilih ya. Jadi Petrus ini konsisten dengan pilih ya. Tuhan Yesus agapao lalu pilih ya. Maka ada yang mengatakan bahwa agape lebih tinggi dari pilih ya. Maka Tuhan Yesus menuntut untuk Petrus mengasihi dia dengan kasih agape. Bukan pilih ya. Tapi kelihatannya penafsiran itu tidak cukup kuat. Karena dua kata ini itu biasa dipakai secara bolak-balik. Dan tidak menunjukkan kualitas. Yang paling mungkin adalah di keterangan ayat 17. Begitu Tuhan Yesus tanya tiga kali maka sedih hati Petrus. Mengapa? Karena Yesus berkata untuk ketiga kali. Begitu pertanyaan pertama dia tidak sedih. Kedua dia tidak sedih. Ketiga dia sedih. Kenapa? Rupanya kesedihan Petrus dipicu bukan karena pertanyaannya. Tapi karena tiga kalinya. Nah kalau begitu kita bisa menafsirkan bahwa sebenarnya dia waktu Tuhan Yesus tanya tiga kali dia ingat pada peristiwa beberapa hari sebelumnya dimana dia menyangkal Yesus tiga kali. Tapi terlepas daripada itu disini kita bisa lihat bahwa sebelum Tuhan Yesus kasih tugas gembalakan domba-dombaku. Kasih tugas pelayanan. Dia perlu tanya kasihnya Petrus. Dengan kata lain satu hal yang paling penting di dalam pelayanan itu adalah mengasihi Tuhan. Orang tidak bisa mungkin setia dalam melayani kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Karena itu Henry bilang Kristus sedemikian memperhatikan umatnya sehingga dia tidak akan mempercayakan kepada mereka siapapun kecuali kepada orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia akan mengasihi segala miliknya demi dia. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa manusia. Dengan sendirinya mereka tidak akan pedulikan keadaan jiwa-jiwa itu sebagaimana seharusnya. Seorang pelayan tidak akan mengasihi pekerjaannya jika dia tidak mengasihi Tuhannya. Nah karena itulah maka kita sedang mengerjakan pekerjaan pelayanan. Ada ibu gembala. Tapi semua perangkat yang lainnya adalah perangkat penggembalaan. Kita semua boleh dianggap sebagai tim penggembalaan. Yang Tuhan percayakan domba-dombanya kepada kita. Pastikan bahwa saudara adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kalau tidak mengasihi Tuhan susah. Pekerjaan penggembalaan ini tadi berat. Tantangan tidak sedikit. Dan saya kira perjalanan sejarah gereja kita juga menunjukkan bahwa tantangan tidak sedikit. Mau dari dalam, mau dari luar. Misalnya saja Nabi Amos. Amos lagi sungguh-sungguh untuk beritakan firman. Tapi apa kata orang pada dia? Lalu berkatalah Amasya kepada Amos. Pelihat, pergilah. Enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makan di sana. Berlubuat di sana. Seolah-olah lu datang ngomong firman, cari makan saja. Lu cari makan di sana. Itu bisa bikin tersinggung. Dan kalau Amos sebagai gembala itu tersinggung, dia pasti sudah tidak mau kerja lagi. Kenapa? Lagi kerja sungguh-sungguh malah susah makan. Tapi suruh cari makan di sana. Belum lagi Paulus mengalami kesulitan begitu berat. Dia bilang, lima kali aku disesah orang Yahudi. Tiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali dirah, satu kali dilempar dengan batu. Tiga kali mengalami karam kapal. Diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di tengah laut. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjerilah, bekerja berat, kerap tidak tidur. Lapar, dahaga, puasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dan tidak menyebut banyak hal lagi. Banyak masalah ya. Tapi urusanku sehari-hari adalah memelihara semua jemaat. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, pasti sudah mundur. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, pasti sudah kau. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin bertahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tanya tiga kali dulu. Petrus, kau mengasihi aku sungguh-sungguh, kalau tidak. Kalau kau bilang mengasihi, baru Tuhan bilang, gembalahkan domba-dombaku. Maka semua yang melayani Tuhan, itu di dasar hati itu harus ada kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan terakhir, tujuan akhir dari pelayanan itu apa? Setelah pembicaraan tentang kasih dan pelayanan, Yesus mengatakan sesuatu yang tidak kalah penting. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan ayat 19 memberi keterangan, hal itu dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Nah, jika ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa Petrus akan mati, menarik untuk lihat ayat 18. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Nah, kata mengulurkan ini itu bisa diterjemahkan merentangkan. Dari bahasa aslinya, engkau akan merentangkan tanganmu dan orang lain akan mengikat. Nah, banyak penafsir mengartikan merentangkan ini itu berkaitan dengan penyaliban. Seperti kata Henriksen, merupakan sesuatu yang menarik untuk memperhatikan bahwa ungkapan mengulurkan atau merentangkan tangan sering digunakan oleh pengarang-pengarang Yunani oleh bapak-bapak gereja mula-mula untuk menunjuk pada penyaliban. Dan ternyata kita lihat juga dari sisi tradisi, Petrus akhirnya memang mati disalib dengan terbalik. Karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Maka dia minta dibalik. Nah, yang dapat kita pelajari dari sini adalah bahwa pengakuan kasih kepada Tuhan itu mempunyai konsekuensi. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ada konsekuensi. Gembalakan domba-domba, melayani. Dan kalau melayani, ada konsekuensi. Konsekuensi paling berat, itu mati. Makanya Tuhan Yesus juga sebagai gembala. Yonis 11, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bagi Petrus, sebelum Petrus menyangkal Yesus, bukankah dia sudah rela mati? Lukas 22, ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Tapi ternyata menyangkal. Dan sekarang, Tuhan kasih dia. Lukan mau mati, mau masuk penjara kan? Tapi ternyata menyangkal. Sekarang saya kasih. Bedanya adalah sebelumnya, Petrus rela mati, tapi kekuatan sendiri. Akibatnya menyangkal. Tapi sekarang, Tuhan kasih dia. Cara mati seperti itu. Dan dia berhasil bertahan. Itu karena kasih karunia. Tapi yang lebih penting dari situ adalah, ketika Petrus mati, apa yang terjadi? Ayat 19. Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kalau begitu sebenarnya, ujung akhir semua itu adalah memuliakan Allah. Kamu mengasihi aku? Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melayani. Kalau kamu melayani, ada risiko. Risiko paling berat adalah mati. Tapi kalau kamu mati dalam pelayanan, kamu memuliakan aku. Itu intinya. Nah, tapi kan tidak semua kita melayani sampai mati kan? Maksudnya mati syait seperti Petrus kan? Ada juga yang mati baik-baik kan? Contohnya Petrus mati disalibkan. Tapi Yohanes mati baik-baik saja. Mati baik-baik. Tapi apakah kita akan mati dalam pelayanan? Atau tetap hidup untuk melayani? Tapi semuanya kemuliaan Tuhan. Roma 14, 7-8. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita, kita milik Tuhan. Itu lagu apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tak mungkin bagimu. Terus. Hidup. Aku mau. Hidup dan matiku. Hidup memuliakan Tuhan. Mati memuliakan Tuhan. Wesley bilang begini. Bukan hanya dengan bertindak. Tapi terutama dengan menerita orang-orang kudus memuliakan Tuhan. Jadi dengan menerita pun orang bisa memuliakan Tuhan. Nah. Tapi ada satu komentar bagus dalam pipit komentari. Orang Kristen untuk bisa memuliakan Allah dalam kematian. Harus lebih dulu memuliakan dia dalam kehidupan. Dia yang hidup baik. Mati dengan baik. Kamu mau memuliakan Tuhan dengan mati secara baik-baik. Memuliakan Tuhan. Kalau begitu hidup baik. Karena kalau kamu hidup tidak baik. Maka jangan mimpi mati bisa memuliakan Tuhan. Ya. Kalau mau mati memuliakan Tuhan. Maka hidup harus memuliakan Tuhan. Itu ujung akhir dari pengembalaan. Jadi inti dari semua yang saya sampaikan. Apakah mengasihi Tuhan? Kalau ya harus melayani. Kalau melayani apa? Siap risiko? Siap. Dibalik risiko yang kamu terima. Kemuliaan Tuhan. Ada dibalik semua. Jadi marilah. Kita menjalani tahun pelayanan kita di tahun 2023 ini. Dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan tantangan pasti banyak. Tapi siapkan hati kita. Untuk hadapi tantangan itu. Dan setiap tantangan itu. Kita harus melihat peluang memuliakan Tuhan. Di balik semua tantangan itu. Jadi. Marilah bergantungan tangan. Perjalanan pelayanan cukup panjang. Ini baru awal tahun. Dan kita akan merancangkan semua hal. Yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kita. Di tahun 2023. Dengan dasar firman ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman yang telah datang kepada kami hari ini. Mengajar kami bahwa Tuhan mau kami yang melayani. Mempunyai hati yang mengasihi. Atau kami yang mengasihi harus melayani. Dan Tuhan tugas melayani bukan tugas yang mudah. Tapi. Tuhan tolonglah kami. Supaya dibalik setiap resiko yang ada. Dari pelayanan-pelayanan ini. Kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak mudah. Tapi kalau dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami beroleh kekuatan. Dari Tuhan sendiri. Yang memempukan kami. Terus melayani. Dalam tantangan-tantangan. Baik dari dalam maupun dari luar. Kami selalu melihat setiap tantangan itu. Untuk menjadi peluang. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Baik lewat hidup kami. Maupun mati kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.